Terciptanya gol di menit-menit akhir pertandingan merupakan suatu yang sangat ajaib bagi tim yang sedang berlaga pasalnya dengan kondisi fisik serta fokus pemain yang telah berkurang mencetak gol di menit akhir bisa menjadi pekerjaan yang jauh lebih sulit namun selama peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan belum dibunyikan apapun bisa terjadi dalam dunia sepak bola beberapa gol di menit-menit akhir pertandingan bahkan begitu terkenang di benak para pecinta sepak bola dan berikut adalah 5 gol di menit akhir paling emosional sepanjang masa Andres Iniesta Chelsea yang menjamu Barcelona pada leg kedua semifinal Liga Champions 2009 tampil percaya diri setelah mampu menahan imbang Blaugrana tanpa gol di Camp Nou tampil menyerang sejak awal laga Chelsea berhasil mencetak gol cepat melalui aksi Michael Essien pada menit ke-9 The Blues yang mendapatkan keuntungan setelah Eric Abidal diusir wasit di menit ke-6-6 membuat fans Chelsea kian percaya diri untuk menyambut babak final karena kedudukan masih bertahan 1-0 di menit ke-90 namun kemeriahan di Stamford Bridge seketika tersenyap ketika gol Andres Iniesta merobek gawang The Blues di menit ke-93 gol tersebut merubah keadaan menjadi 1-1 tidak ada lagi gol yang tercipta dan dengan hasil ini Chelsea harus gagal melaju ke babak final setelah kalah agregat gol tandang melawan Barcelona Sergio Ramos pada laga final Liga Champions 2014 Real Madrid yang menjamu rival sekota mereka Atletico Madrid harus tertinggal lebih dulu lewat gol Diego Godin di menit ke-36 namun Atletico Madrid yang telah mempersiapkan pesta kemenangan mereka harus menelan pil pahit kala Sergio Ramos mampu menyamakan kedudukan di masa injury time babak kedua gol Ramos memaksa pertandingan dilanjutkan dengan babak tambahan waktu Madrid yang mendapatkan angin segar mampu mencetak 3 gol tambahan melalui aksi dari Gareth Bale Marcelo dan penalti dari Cristiano Ronaldo Mohamed Ali Ammar Arsenal yang menjamu Real Zaragoza di final UFA Cup Winners tahun 1995 harus menyerah setelah melakoni babak tambahan bermain tanpa gol di paruh pertama pertandingan Real Zaragoza mampu unggul lebih dahulu lewat lesahan gol Julian Schneider di menit ke-68 namun gol dari John Hartson membawa Arsenal berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa laga dilanjutkan pada babak tambahan hingga menit ke-119 tak ada satupun gol pembeda yang tercipta saat laga dirasa akan dilanjutkan lewat adu penalti Mohamed Ali Ammar menjadi mimpi buruk untuk Arsenal lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-120 laga pun berakhir dengan kemenangan Zaragoza dengan skor 21 oleh Gunnar Solskjaer pertandingan babak keempat Piala FA antara Manchester United melawan Liverpool menjadi salah satu laga yang paling dramatis dalam dunia sepak bola duel antara penguasa Inggris yang syarat akan gengsi dan emosi tersaji selama jalannya laga Michael Owen membuat papan skor berubah ketika golnya sukses membawa Liverpool unggul 1-0 namun Dwight Jurke mampu menyamakan kedudukan lewat golnya dan membuat laga semakin seru saat dirasa laga akan dilanjutkan ke babak tambahan oleh Gunnar Solskjaer mengubah segalanya dengan lesahan golnya di menit akhir pertandingan Solskjaer sukses membawa Setan Merah menang 2-1 dan melaju ke babak selanjutnya Oleh Gunnar Solskjaer Final Liga Champions 1999 menjadi final paling dramatis bagi Manchester United bersama dengan sang pelatih Sir Alec Ferguson Setan Merah yang hampir dipastikan kalah saat masih tertinggal 0-1 di menit 8-9 melawan Bayern München mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Teddy Sheringham di menit ke-9-1 Alih-alih laga akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu oleh Gunnar Solskjaer membenamkan mimpi Bayern München saat golnya di menit akhir membawa Manchester United membalikan keadaan menjadi 2-1 Manchester United sukses keluar sebagai juara sekaligus meraih treble winner pada tahun itu